akan melakukan peresmian peletakan batu pertama di tanah di depan repo yaitu milik Golkar nah sepengetahuan kami di lapangan tanah itu kan hasil dari penjualan aset yang di jalan Ahmad Yanni nah Abang selaku penjual bagaimana menurut Abang? pertama saya harus beritahukan bahwa tanah yang dia beli di jalan Ayani untuk pendirian gedung Golkar yang baru itu berasakan pengakuan dari saudara Ahmad FMI sendiri bahwa itu menggunakan uang dari hasil penjualan gedung Golkar yang lama yang dijual kepada saya dalam hal ini saya tidak ada kaitan dengan soal dia mau bangun atau bagaimana tapi yang cuma jadi pemikiran kita adalah pertama tanah yang dia akan bangun itu tanah itu masih tanah bermasalah kami sudah blokir sertifikat itu tanah itu sudah kami blokir kemudian itu pun masih merupakan objek perkara ya setidak-tidaknya masih dalam permohonan sita kami di dalam objek perkara bang gitu? benar? silahkan? tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari kami akan menggugat secara terpisah bahwa kami sudah dirugikan oleh ketua DPD Golkar saudara Ahmad Effendi mantan ketua DPD Golkar maaf 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 tadi kamu bilang blokir blokir itu dari sisi hubung hukum hukum apa itu bang? kita blokir dulu sementara supaya tidak terjadi peralian tidak ada pergerakan sama sekali di atas tanah itu jangan dapat nyanyi atas Bahkan disampai repok Termasuk Oleh karena itu kami Keberatan dengan adanya Rencana pendirian Gedung ataupun peletakan batu pertama Apapun namanya Kalau itu yang dimaksudkan sebagai Sebuah kata yang berkelanjutan Dari yang pada waktu statement Pak Rahman Effendi sebelumnya Bahwa urusan aset gol kan sudah clear Clear yang mana clear Clear hanya buat dia Buat dia clear Pertanggung jawaban atau kepada DPP Golkar Mungkin clear Tapi dia meninggal masalah buat semua orang Meninggalkan masalah buat kader Meninggalkan masalah buat saya pemilih gedung Tidak ada yang clear Yang clear hanya tanah itu betul Tapi tanah itu kalau saya Permasalahkan juga menjadi tidak clear Karena itu Menggunakan hasil penjualan daripada Gedung itu Kita berharap selama 16 tahun sudah berjalan Kalau dia mempunyai etikat yang baik Dia tentu sudah bisa membereskan ini Ya Kita kesampingkan lah Ya Apa soal kemampuan Soal pertimbangan ekonomis Apapun itu Pertimbangan strategis Bukan itu Kalau dia punya etikat yang baik Tentu dia sudah menyelesaikan Dengan cara mencicil kek Atau tidak mempermasalahkan secara hukum Saya tidak Saya tidak punya kemauan Untuk membawa ini ke ranah hukum Karena Dimulai oleh dia Ini bisa masuk ke ranah hukum Oleh karena dia Dan itu yang kami layanin Dengan adanya Setelah blokin ini Apa ngajukan ke kores Atau ke pengadilan Ini ke BPN Ini sudah kami ajukan ke BPN Dan permohonan sitanya Sudah ada di pengadilan Negeri Bekasi Ya Yang kita harapkan Sebentar lagi Sedang di resume Ya Sedang di resume Karena apa Karena penetapan sita yang lama Tidak bisa diberlakukan lagi sekarang Karena Ketua pengadilan sudah berbeda Ketua panitranya sudah berbeda Kemudian waktunya sudah expired Saya tidak bayar juga pada waktu itu Nah Sekarang kita melanjutkan Kita melanjutkan Permohonan eksekusi Permohonan eksekusi Proses itu lagi Sampai selesai Itu untuk yang Melaksanakan isi putusan Melaksanakan isi putusan itu Adalah salah satunya Mengeksekusi jalan ayani Yang jalan ayani Namun kalau kami tidak Kalau kami tidak bisa terima pun Nilai kerugian kami Kami akan Gugat kembali Itu dari saya ya Mungkin kalau dari Dari Bapak Silaban Lawyer saya Silakan Jadi benar Bahwa kita sudah melakukan Permohonan eksekusi Eksekusi terhadap Putusan nomor 41 Karena sih Cara sukarela Beliau itu Tidak melaksanakan Isi putusan tersebut Padahal Disitu sangat jelas Hak dan kewajiban Masing-masing Sudah jelas tertuang Sampai beberapa tahun ini Setelah kita lakukan Somasi Dan segala macam Terus juga tidak digubris Bahkan Mempunyai alasan Bahwa Mereka itu Menjual Yang bukan bendanya Bukan miliknya Bukan miliknya Kemudian Seolah-olah Putusan perdamaian itu Dibuat Tidak dengan Kehendak masing-masing Padahal itu semua Adalah kehendak masing-masing Lahirlah Perjanjian Perdamaian Setelah itu Diberikanlah ke Hakim majelis Yang menidakkan perkara itu Dituangkan Dalam bentuk putusan Ternyata setelah 6 tahun lebih ya 4 tahun Beliau tidak Mengindahkan Isi dari putusan itu Mau tidak mau Secara hukum Harus kita Tindak lanjuti Harus ada penila saya Walaupun memakan Waktu yang cukup panjang Bang Sedikit pertanyaan Besok itu Akan dilakukan Peresumen gedung baru Di tanah Hasil penjualan Secara otomatis Akal sehat kita Menilai Berarti Sudah pasal dong PADPD Dengan di jalan Amat Yani Harusnya 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 Saat ini Belum ada Eksekusi Apa sih kendalanya Jadi begini Itulah yang kita Mau sampaikan Karena kita Mengharapkan Kita mengharapkan Bahwa beliau Mempunyai kit baik Menyerahkan Secara sukarela Menyerahkan Secara sukarela Khususnya Mentaati isi putusan Mentaati isi putusan Tapi kan Sampai hari ini Kan tidak ada Main-main Bermain-main Padahal putusan itu Sudah mempunyai Kekuatan hukum Tetap Putusan dari pengadilan Putusan dari pengadilan Putusan perdamaian itu Apapun ceritanya Harus kita laksanakan Hukum harus kita tegakkan Oleh karena itu Setelah Sekin lama Kami menunggu Kami mengajukan Permohonan eksekusi Yang mau kita eksekusi Ada dua Yang kita ketahui Bahwa itu adalah Aset Golkar Pertama Jalan Ahmad Yani Gedung Golkar Kota Ahmad Yani Kan gitu ya Yang di kota Dan satu lagi Yang di depan Revo Depan nomor 18 Kan gitu ya Itulah yang kita Mohonkan ke pengadilan Kalau ada informasi Seperti sekarang Bahwa itu Katanya Mau di Resmikan Atau bagaimana Mau dibangun Mau dibangun gedung Di situ Ya kan Ya boleh-boleh aja Kan gitu kan Selama Selama Ini Clear dulu Clear dulu Clear dulu Karena apa Karena menurut informasi Yang sangat dipercayakan Begitu ya Bahwa hasil Penjualan dari sana itu Dipergunakan untuk Membeli nanti Di sini Ya kan begitu kan Untuk Membangun Gedung di sini Karena ini sudah dijual Ke Pandi Oke Enggak Makan gini bang Simpelnya aja bang Di pengadilan terakhir Yang terbaru pun Sekaligus Pengadilan membacakan Amar 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 Pengajuan Bukan amar Amar Pengajuan Amar Gugatan terbaru Bahwasannya Rahmat E.Pendi Bersetak Bersetak Jajarannya Mengakuin Tidak memiliki Aset itu Kenapa Langsung Disikapi Sama Abang Sebagai Lawyer Dan Bang Adini Untuk Segera Menempatin Memiliki Itu Kan begitu Jadi Kan tentu Ada prosesnya Dari awal Dari awal Kita Terjadi transaksi Tetapi Setelah Beberapa lama Berjalan Beliau Menganggap Bahwa itu Bukan Menenggoka Caranya Seperti apa Mereka Mengajukan Gugatan Di dalam Gugatan Dan itulah Kita Ketahui Bahwa Dia Mengaku Bahwa Itu Bukan Dia Punya Terus Apa Terus Yang Dijual Itu Punya Siapa Padahal Sudah Terima Duit Dari Kita Sudah Hampir Lebih Dari Setar Bahkan Disini Alir 80% Bahkan Disini Alir Hasil Penjualan Dari Sana Itu Dipergunakan Untuk Membeli Tanah Disini Dengan Adanya Gugatan Itu Itulah Kita Ladi Selama Itulah Proses Kita Sangat Tata Hukum Kita Ladi Dia Mengajukan Gugatan Kita Ladi Lahir Putusan Dia Belum Menerima Putusannya Bahwa Sudah Terjadi Putusan Perdamaian Dia Masih Banding Terus Dia Masih Melakukan Perlawanan Sekarang Terakhir Mengajukan Gugatan Baru Dengan Nasar Perbuatan Melah Hukum Perbuatan Hukum Mana Dari Pihak Kita Kami Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dia Yang Menjual Menghaku Perbuatan Melawan Hukum Dia Yang Menjual Dia Yang Menerima Uang Dia Juga Sekarang Yang Mengugat Dan Kemudian Menyangkal Pula Dan Sama Sama Sepakat Bahwa Oke Kita Petalkan Perjanjian Boleh Boleh Tetapi Ada Konsekuensi Lahirlah Putusan Perdamaian Kala itu Sebelum Jauh Pemekaran Gedung Itu Dimiliki Dua Kota Dan Kabupaten Higa Saat Ini Ada Gak Mempersulit Memperkeruh Menghambat Langkah Abang Untuk Kabupaten Dari Pihak Volkar Kabupaten Sendiri Mereka Tidak Pernah Usil Tidak Pernah Masalah Dan Tidak Pernah Mempermasalahkan Hanya Beberapa Kali Ya Pertemuan Sebelum Kami Bertemu Bersama Itu Ibu Neneng Selaku Ketua DPD Golkar Kabupaten Pernah Secara Pribadi Menelpun Saya Menelpun Saya Melalui Sonaji Sekretaris Golkar Kabupaten Bahwa Dia bilang Apapun Yang dilakukan Oleh Kota Ini Katanya Tidak Merepresentasikan Sikap Kami Mohon Maaf Saya Tidak Enak Sama Pak Andi Saya Juga Gak Enak Sama Pak Wali Tapi Yang Sebenarnya Katanya Kami Inginkan Gedung Golkar Segera Selesai Dan Dibayar Kemudian Saya Bisa Nerima Uang Untuk Bikin Gedung Sisa 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 Kekurangan Sisa Sisa Kekurangan Saya Hanya 19% Artinya Secara Benar Itu Adalah Minainya 565 Juta Kekurangan Bukan 900 Juta Lagi Karena Sudah Kasbon Kasbon Karena Perbuatan Dia Sendiri Ini Murni Persoalan Hukum Persoalan Hukum Muncul Karena Ada Gugatan Dari Mereka Kita Ladenin Lahirlah Putusan Nah Di Dalam Putusan Itu Pihak Golkar Mempunyai Kewajiban Terhadap Andi Tertuang Semua Jika Tidak Dipenuhi Itu Ada Sanksinya Sampai Hari Ini Tidak Pernah Dilaksanakan Dengan Baik Terus Harus Bagaimana Jadi Kalau ada Setman Sudah Clear Seperti Apa Apa Yang dimaksud Clear Saya juga Tidak Paham Clear Seperti Apa Hanya Sebatas Hanya Memberikan Janji Mengutus Orang Lain Mengutus Orang Lain Tapi Tidak Ada Kata Sepakat Yang Harus Kita Penuhi Yang Kita Ingat Bahwa Ada Salah Satu Bentuk Seperti Ini Tidak Ada Malah Mengajukan Gugatan Besok Besok Mungkin Mengajukan Gugatan Lagi Terus Apa Mau Dipermainkan Seperti Apa Hukum Kita Ini Padahal Sudah Ingka Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Tinggal Melaksanakan Ada Ada Satu Hal Saya Harus Tegaskan Ya Ada Satu Hal 15 Tahun Sudah Berjalan Sudah Berlalu Tidak Pernah Masalah Dan Tidak Pernah Dari Riu 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 Rame Rame Ini Menjadi Rame Ketika Dia Bermain Hukum Lagi Mempermainkan Hukum Juga Memperkan Kami Juga Dengan Mengugatan Gugatan Baru Ini Lewat Gugatan Baru Yang Tahun Bulan Maret Atau 2020 Ini Itu Membuat Kami Berkesimpulan Bahwa Orang Ini Orang Nakal Ya Tidak Tidak